Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 para sahabat Leslar lovers dimanapun kalian berada Kembali Leslar channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesi Kejurah dan Rizky Bilar namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mengklik like comment serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar channel Oke baiklah sahabat mengawali perjumpaan kita kali ini datang dari artis beken dari Ed Antonio Blanco ya yang mana diunggahan story-nya mengatakan kepada kakak Bilar soal unggahan kakak Bilar tadi sore ya yang mana disini memotivasi dirinya ya Masya Allah caption kakak memotivasi Antonio tersebut ya yang mana dalam unggahan ini ini dari at Rina underscore Liani 7 mengatakan menjadi inspirasi anak muda bangga sekali terus berkarya ya kakak abaikan yang nyir katanya ya dan tak hanya itu komentar juga datang dari akun Instagram at Dinda L1 mengatakan dia pertama kali ada di dunia esi itu bareng Pak Bilar dia salah satu FTV waktu itu dia gak bisa acting sama sekali tapi berkat motivasi dan disemangati sama kak Bilar dia jadi lebih tenang saat acting dan itu masih dia ingat sampai sekarang Masya Allah ya tabarakallah semoga selalu memotivasi orang lain ya kakak lanjut kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya ayah kejora ya sahabat yang mana dalam unggahannya bersama ada adek lesi tuh Masya Allah ya dedek bak ibu pejabat tuh Masya Allah yang mana disini dalam captionnya dituliskan Bismillah Alhamdulillah selamat berbuka puasa kata ayah kejora dalam captionnya Masya Allah ya disini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari rleslar23.official mengatakan ayah ganteng banget Bismillah dapat Bang Bilar katanya ya disini juga dedek lesi memberikan emoticon love untuk ayah kejora tuh Masya Allah anak solehah ya dedek gelis pisan katanya ya tulis at leslar underscore cabang turki oke lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari akun Instagramnya Bang Putra Siregar ya sahabat Masya Allah nih fotonya cute banget ya dedek tuh sama kakak genggaman tangannya erat banget ya cute banget ya sahabat disini dalam captionnya dituliskan papi kakak dan dedek mau bagi-bagi THR nih 100 juta kes mau gak ada syarat apa-apa doakan saja keluarga papi dedek dan kak Bilar diberikan kebaikan dan keberkahan baik di dunia maupun akhirat dicucuri rahmat oleh Allah dilancarkan pernikahannya dan segera punya momongan amin ya doa terbaik untuk dedek kakak dan papi putra siregar ya disini juga komentar dari erlesi bilar jurnir berkomentar amin ya Allah semoga papi sekeluarga dedek lesi dan kakak Bilar sehat-sehat selalu dilancarkan terus rezekinya semoga rezekinya berkah dan terakhir semoga leslar segera menuju jenjang pernikahan tim kawal sampai halal masya Allah ya banyak yang sayang sama dedek kakak Bilar serta keluarga leslar tentunya ya sahabat dan lanjut untuk kabar berikutnya disini siapa nih yang nonton acara tasbih sore tadi nih ya disini dedek polos banget ya mengatakan ini kepada kakak Bilar yang mana disini saat kak Bilar mengatakan bahwa ia ingin fokus di bulan Laila Terkoder ini dan kakak mengatakan ke dedek bahwa ia tidak akan menerima WADM dari dedek lesi ya disini dengan polosnya dedek lesi mengatakan kepada kakak Bilar bahwa gimana nanti kalau ada WO menghubungin kakak kata dedek dengan polos masya Allah ya aduh aduh bocor nih sampai kakak mengatakan kenapa harus diomongin disini kata kakak aduh aduh cute banget ya yang mana dalam unggahan ini dari para warganet pun memberikan komentar seperti dari akun instagram at yuli underscore vaka mengatakan ya Allah dedek polos banget katanya hahaha masya Allah ya dan tak hanya itu komentar lain juga datang dari akun instagram at indah underscore nya satu mengatakan kepolosan kayak gini nih yang gua tunggu katanya hahaha dedek polos banget ampun masya Allah ya selanjut untuk kabar berikutnya disini datangnya dari kakak Bilar dan dedek lesi nih ternyata di acara tasbih sore tadi nih kakak dan dedek punya panggilan baru ya sahabat disini dedek lesi menghampiri kakak dengan panggilan ahabibi dan kakak memanggil dedek ayin tuh masya Allah ya sofit banget nih ya disini komentar dari edwinia07 berkomentar waduh panggilan baru nih panggilannya juga semakin meningkat katanya ya iya kak viral lagi gak nih panggilannya katanya masya Allah ya dan tak hanya itu komentar lain juga datang dari akun instagramnya etiani7636 mengatakan habibi dan ainun pas banget sebutan buat mereka semoga cinta seperti habibi dan ainun ya bang katanya dan disini juga komentar dari etveni.febriani758 mengatakan Cie Habibi Ainun nih ye katanya Habibi Ainun love 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 pokoknya klop banget ya mereka ya sahabat lanjut untuk kabar berikutnya disini datang dari instastory Rizky Bilar terbaru nih ya sahabat yang mana dalam unggahan Rizky Bilar tersebut disini mengunggah postingan bersama Pak Otis beberapa hari yang lalu ya disini kakak Rizky Bilar menuliskan terima kasih Pak Otis H.Hijhari sudah sharing banyak ilmunya ke kami sehat dan sukses terus buat bapak masya Allah fotonya nih bikin cute ya sahabat dari Lesi senyum-senyum sambil ngeliatin kakak tuh yang mana dalam unggahan ini dari etianisa shop2021 mengatakan bisa banget Bang Bi pilih fotonya yang Lesi ngeliatin dia sambil senyum hahaha katanya ya emang kang busin tuh ya sahabat dan tak hanya itu komentar juga datang dari etizma underscore skinarakila mengatakan sharing job buat nanti habis halal amin aja dulu siapa tau beneran dibikinin program berdua masya Allah ya doa terbaik untuk kakak Bilar dan dedek Lesi kejurah ya sahabat semoga mereka selalu diberikan kesehatan kebahagiaan tentunya selalu diberikan kelancaran sampai hari ha dan tentunya kita tetap terus mengkawal mereka sampai halal ya dan mungkin itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton sampai akhir dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati